Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab yang terakhir ya untuk sesi UTS dengan judul Bagaimana Membuat Abstract. Sebelum memulai mari kita bersama-sama membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah sebelumnya kita belajar tentang bagaimana karya ilmiah, kemudian bagaimana menemukan ide, mencari literatur review, kemudian etika pengetian dan sebagainya, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat abstract. Nah, abstract ini biasa kita temui pada tulisan-tulisan ilmiah ya, hampir semua tulisan ilmiah, terutama yang publis ya seperti jurnal, kemudian skripsi, tesi, sesantasi, ataupun tulisan-tulisan yang lainnya. Nah, pengertiannya sendiri menurut Purbo Hadi Wijoyo merupakan penulisan, ini ya pakar penulisan teknik dari TB, bahwa abstract atau sari adalah inti yang paling pokok suatu laporan atau maska. Jadi, abstract itu ya isinya adalah inti dari makalah tersebut, inti dari tulisan tersebut. Oleh karena itu, memang kebanyakan abstract ini dibatasi, dibatasi jumlah katanya, karena hanya memuat inti-intinya saja. Nah, penulisan abstract ini juga harus memenuhi persyaratan. Jadi, ada persyaratan yang mengikat aturan bagaimana cara menulis sebuah abstract dari artikel. Nah, persyaratan tersebut antara lain jumlah kata, jumlah kata biasanya dibatasi, kemudian abstract ini bentuknya ringkas ya, ringkas isinya adalah informasi yang menunjukkan isi. Jadi, tidak jauh-jauh dari isi dari artikel. Nah, harapannya dengan membaca abstract ini, pembaca ini sebelum membaca full artikel, dia sudah mengetahui gambaran besar dari isi artikel tersebut. Karena di dalam abstract nanti dia, apa namanya, pembaca, si pembaca bisa mengetahui tujuan dari artikel, cakupannya apa saja, dilakukannya di mana, kemudian, apa namanya, literaturnya apa saja, metode yang digunakan apa, serta hasilnya seperti apa. Jika memang itu sebuah research article. Ya, merupakan ringkasan dari suatu tulisan. Sebenarnya ringkasan berbeda ya, ringkasan itu abstrak ini lebih singkat lah, lebih singkat dari ringkasan. Biasanya terdiri dari satu atau lebih paragraf, tapi umumnya memang hanya satu paragraf, di mana jumlah katanya dibatasi antara 200 sampai 400 kata saja. Rata-rata biasanya 250, 300, gitu ya. Jarang juga yang sampai 400, biasanya hanya 250 sampai 300-an. Kemudian, pada umumnya hanya satu lembar, ini cukup banyak, satu lembar, bahkan hanya satu paragraf yang jika dipersentas dalam lembar itu tidak ada setengah lembarnya, begitu. Jadi, benar-benar dalam abstrak ini hanya dimuat hal-hal yang penting atau intinya saja. abstrak terdiri dari dua jenis. Ada abstrak yang memberikan informasi, ada yang atau menunjukkan isi. Informasi ini menambilkan informasi yang terkandung dalam tulisan, sedangkan yang menunjukkan isi memuat hal yang dikandung dalam tulisan. Tapi memang untuk yang sering kita temui nantinya di tulisan-tulisan ilmiah, biasanya termasuk abstrak yang menunjukkan isi, gitu. Jadi, apa namanya, ringkasan atau ringkasan inti-inti dari artikel yang kita tulis isinya. Jarang sekali yang memuat atau yang membuat abstrak yang memberikan informasi. Secara garis besar, abstrak ini, tadi kan saya bilang abstrak ini ringkasan. Sedangkan biasanya dalam sebuah artikel ilmiah kita menemukan adanya pendahuluan atau latar belakang, kemudian biasanya ada tinjuan pustaka mungkin, kemudian metode, kemudian hasil dan kesimpulan. Nah, dalam abstrak ini juga harus memuat semua dari yang saya sebutkan tadi. Akan tetapi hanya inti-intinya saja. Jadi, misalnya ada beberapa kalimat di dalam abstrak. Kalimat pertama, misalnya 1-2 kalimat itu, dia mewakili inti dari latar belakang artikel kita. Kemudian kalimat selanjutnya mewakili metode dari artikel kita. Kemudian, misalnya 3 atau 4 kalimat setelahnya mewakili hasil akhir dari artikel kita. Kemudian kesimpulan biasanya cukup hanya 1 kalimat. Nah, yang perlu diketahui atau diingat adalah dalam menulis abstrak tidak ada lagi tercantum citasi. Jadi, meskipun di latar belakang nanti kita mencantumkan banyak citasi di sana, kemudian dikutip lagi ke abstrak, sebisa mungkin kalimatnya tidak sama persis. Jadi, kita membuat kalimat intinya yang berbeda, tulisannya berbeda begitu dengan kalimat terbelakang, kemudian dipindah ke abstrak dan citasinya ini hilang. Jadi, tidak ada lagi citasi di dalam abstrak. Oleh karena itu, ketika kita ingin membuat abstrak dari tulisan kita, maka kita harus benar-benar paham dengan tulisan atau laporan yang kita buat sendiri. Kemudian, kita harus mengetahui sehari intinya itu seperti apa, metodenya bagaimana, kita harus paham. Karena ketika kita paham, maka kita bisa menulis kalimat yang berbobot begitu, inti dari artikel tersebut. Jadi, bukan hanya copy, apa namanya, dari latar belakang di copy 1-2 kalimat, metode di copy 1-2 kalimat, bukan begitu ya, tapi dicantumkan inti dari latar belakang, inti dari metode, dan sebagainya. Cari kalimat yang mewakili latar belakang, metode, hasil, dan kesimpulan. Dan memang, ketika kita membuat abstrak ini, kita dituntut untuk membuat kalimat yang benar-benar efektif, hasil dari rangkaian kita sendiri begitu. Karena tadi bukan hanya copy paste, tapi benar-benar kita membuat kalimat inti. Nah, ini adalah contoh dari apa namanya, abstrak ya. Contoh dari bentuk abstrak di sini, di mana ini hanya beberapa kalimat saja, kemudian latar belakang di sini hanya dua kalimat saja. Jadi, latar belakang di sini, dia mencantumkan dua kalimat yang merupakan inti dari latar belakang penelitian ini. Setelah itu, metode penelitian biasanya agak panjang, karena dalam metode penelitian ini kita gambarkan, walaupun secara rikas, tapi harapannya pembaca sudah tahu, oh, penelitian ini menggunakan metode siapa, kemudian apa yang dimodifikasi, parameternya apa, kemudian apa namanya, variabelnya apa saja, dan sebagainya. Kemudian hasil, dan kesimpulan di sini. Bisa jadi hasil dan kesimpulan ini jadi satu yang menyatu. Mana yang berpengaruh, variabel mana yang berpengaruh, kemudian saya perlakuan mana yang berbeda nyata, dan sebagainya itu dituliskan di sini. Dan kita lihat di sini, tidak ada lagi kita lihat citasi. Jadi citasi ini sudah tidak muncul lagi di abstrak, dia hanya muncul di artikel kita. Karena kalimat-kalimat ini sudah bukan kita copy atau bukan kita ambil dari artikel orang lain, tulisan orang lain, tapi sudah merupakan kalimat yang kita susun sendiri. Ketentuan lainnya, selain tadi yang saya sebutkan, biasanya abstrak dalam bahasa Inggris, kalau misalnya artikel kita dalam bahasa Indonesia, biasanya abstrak tetap kita tulis dalam bahasa Inggris, bahasa internasional, yang ketika artikel kita ini publish, maka harapannya semua pembaca ya, apa namanya, kalangan ilminya ini tahu gitu, tahu apa namanya artikel kita, karena menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Biasanya ditulis dengan font italic ya. Kemudian maksimal 300 kata, tadi sudah disebutkan. Kemudian dilengkapi dengan keyword, biasanya di bawah abstrak ini tertulis keywords atau kata kunci. Nah, keywords ini kita pilih kata-kata yang benar, benar, paling mewakili artikel kita. Harapannya ketika nanti artikel kita ini publish gitu ya, kemudian orang ingin mengetahui misalnya tentang antioksidan misalnya. Nah, kemudian ketika orang search tentang antioksidan, maka keluarlah artikel kita. Begitu, jadi pilihlah 3 sampai 5 kata yang paling mewakili artikel kita. Biasanya juga 3 sampai 5 kata ini kebanyakan tercantum di dalam judul, biasanya judul kita apa, biasanya kata-kata itu ada di dalam judul kita. Begitu ya. Saya rasa itu ya, untuk materi abstrak, mungkin sangat singkat ya, cukup mudah saya kira. Intinya adalah dalam membuat abstrak, kita harus benar-benar mengetahui dulu artikel yang akan kita buat abstraknya. Latar belakang, metode, hasil, dan kesimpulan. Kemudian yang kedua, buatlah kalimat-kalimat inti dari masing-masing bagian tersebut. Kalimat inti, citasi hilang, kemudian dirangkum dalam satu paragraf, satu atau dua paragraf, apa namanya, kemudian dibuat keywordnya. Begitu. Jadi cukup mudah ya, saya rasa ya. Yang penting kita paham artikel yang kita tulis. Dan biasanya memang dalam bahasa Inggris abstrak itu. Nah, biasanya ada event-event ilmiah tertentu yang hanya mempersyaratkan abstrak untuk kita bisa menjadi presenter di event tersebut. Misalnya seminar ilmiah apa, misalnya. Kemudian call of paper, misalnya. Tapi boleh pakai abstrak saja. Itu biasanya ada pun yang seperti itu. Jadi memang abstrak ini harapannya dengan satu dua paragraf tersebut, pembaca itu tahu tanpa harus membaca full artikelnya, tapi tahu gambaran besar dari artikel kita itu isinya seperti apa. Kalaupun memang pembaca ini kurang jelas, atau tertarik, atau ingin mengetahui lebih dalam, maka perlu membaca full papernya. Jadi, kalau kita lagi membaca abstrak itu sebenarnya cukup menyingkat waktu, atau cukup membantu kita ketika literatur review, kita mencari berbagai macam sumber untuk pustaka dalam tulisan kita, maka ketika kita download yurnal, misalnya cukup kita baca dulu. Setelah kita baca judul, kita baca abstraknya. Apakah sesuai dengan yang kita harapkan. Karena kadang-kadang memang judulnya apa, pembahasannya tentang apa. Karena itu kita perlu membaca abstrak ketika sesuai, kemudian baru di-download full artikelnya. Jadi cukup membantu saya rasa abstrak ini bagi para pembaca ataupun kalangan ilmiah ketika akan menulis karya ilmiah. Saya rasa begitu untuk materi kita abstrak cukup singkat. Silakan dicoba untuk dibuat ya. Insya Allah ini materi terakhir untuk sesi UTS, untuk tugas atau pengujian nanti diinfokan selanjutnya. Kurang lebihnya maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.